Pemirsa pasca eksekusi lahan di Kelurahan Kunciran Jaya Kota Tangerang yang berujung bentrok Jumat lalu, hari ini jurusita pengadilan negeri Tangerang menyerahkan berita acara eksekusi kepada pemohon selaku pihak yang menang dalam perkara tersebut. Eksekusi lahan ini sebelumnya berlangsung ricu, bahkan menimbulkan korban luka-luka. Eksekusi lahan di Kelurahan Kunciran Jaya Kota Tangerang ini berlangsung ricu, akibat tidak adanya pengawalan dari pihak kepolisian setempat. Meski berlangsung ricu, namun petugas jurusita pengadilan negeri Tangerang tetap membacakan amar putusan pengadilan negeri Tangerang yang memenangkan pihak pemohon atas nama Darmawah. Satu, mengabulkan permohonan pemohon, eksekusi tersebut di atas. Gericuan diduga dipicu tidak terimanya pihak peta Tangerang Matra yang sudah lama menempati lahan milik pemohon. Setelah pembacaan amar putusan di dalam lahan, hari ini jurusita pengadilan negeri Tangerang menyerahkan berita acara eksekusi kepada pemohon selaku pihak yang dimenangkan dalam perkara tersebut. Usai diterimanya berkas berita acara eksekusi lahan, pemohon mutlak dan saat sebagai pemilik lahan, dan berhak untuk mengelola lahan tersebut. Pengadilan itu sudah secara otomatis disertai eksekusi. Nah, itu sudah jelas, itu merupakan sebuah keputusan. Sudah ingkrah, sudah belum punya keputusan, pasti. Jadi tidak bisa digaunti lain. Pihak pemohon mempersilahkan pihak lain yang tidak puas atas putusan pengadilan negeri Tangerang menempuh upaya hukum lainnya tanpa harus melibatkan masa dengan jumlah besar agar bentrokan tidak terjadi lagi. Dari Tangerang, Banten, Sukron, INews, Melaporkan.